Memang perpisahan adalah satu hal yang tidak menyenangkan bisa aja ya ngomong ya tapi saya udah ga deg-degan lagi udah engga, karena udah sisi terakhir eh sedih sekarang malah jangan, jangan sedih karena abis ini nih, ini ga ke briefing juga kita bakal lanjut buat siaran berikutnya DIT aku ga deg-degan apa-apa, ini kayaknya mati deh oh iya gapapa soalnya kayaknya kalo dilihat bisa pak, jadi buat temen siaran oh gitu ya? oh ada lagi ada loongan temen siaran nih? tergantung sih kato radionya gimana ini tinggal diputar aja nanti ya kalo mau di-edit, ya kan belaga ga tau saya juga bisa main trompet loh kayak di make-down ini ya emang begitulah ya ya orang-orang yang di industri kreatif ya begitu kita tuh cantai, kita tuh happy cuman mungkin orang-orang liatnya kayak kadang-kadang iya kayaknya stres ah, ga happy-happy amat engga gitu selama ada kopi semua baik-baik aja betul betul, Nen oke DIT ngomongin soal contender contender alright mungkin apakah contender itu awam, maksudnya ga banyak orang tau ataupun tau tapi gini kalo saya lebih pengen ngeliatnya dari segi sebagai yang running bisnis contender ini sebetulnya kita sebagai entrepreneur atau pengusaha gitu ya apa sih yang harus kita pikirin ketika kita jalanin sebuah perusahaan atau ketika kita lagi mau bangun karir kita tuh mesti ga apa sih kalau buat saya sih ini kan udah tahun, masuk tahun keempat nih buat contender gitu kan masalah udah banyak banget lah segala macem lah gitu kan selalu mengingat bahwa apalagi kalo kita yang ngebuat perusahaannya atau kita setup bisnisnya mau sama temen-temen dan lain-lain bahwa kita tidak pernah ngelakuin yang kita lakuin tuh buat diri sendiri karena ada tim ada tim kita juga gitu kan mau kita sukses, mau engga kan semua gara-gara tim kita juga nih sekarang gimana caranya kok lagi stress kok lagi down banget aduh kok ada masalah lagi nih sama perusahaan gitu kan apapun itu masalahnya lah kalo saya sih saya ingat bahwa saya ngelakuin ini tuh juga gak cuma buat diri saya tapi buat team member kita juga itu yang selalu bikin saya bahwa oh kok gak pernah berasa capek ya capek sih capek gitu kan tapi semangat lagi kan ingat bahwa oh i'm doing this for the team as well so itu sih dan ada tips buat temen-temen yang mungkin dia di dalam pekerjaan nih sekarang di dalam satu perusahaan gitu ya dia jalanin dari hari ke hari terus dia mungkin mungkin nih ya power people kamu nya juga lagi lagi capek banget kayak ada perasaan pengen udah dah kayaknya resign aja deh gitu oke ada pesan khusus kah? buat temen-temen yang lagi ngerasa capek atau kayak lagi aduh lagi stressing out banget nih gitu kan kalo pertanyaannya adalah mereka harus resign atau engga gitu ya atau kayak kalo misalnya gak resign mesti ngapain ya? kalo buat saya sih harus kembali ke alasan mereka kerja tuh buat apa ya? kalo saya kerja karena mau belajar selama masih yakin ada yang bisa dipelajarin masalah pun kan pelajaran gitu ya betul jadi selama masalahnya pun juga gak itu-itu melulu tapi selalu variatif ada masalah baru lagi yang terkadang untuk masalah approach-nya berbeda kan masih bisa belajar tuh stay aja dulu selama inget bahwa disitu saya bisa belajar gitu kan namun kita yakin lah semua power people pernah pas lagi baru mulai kerja tuh nemuin challenge gitu kan tapi kalo kita udah misalnya satu challenge muncul kita solve muncul challenge baru lagi kita solve challenge baru lagi kita solve tapi kalo masalahnya adalah yang sama itu-itu terus gitu kan nah disitu mungkin bisa jadi sebuah pertanda ya tapi kalo ini masalahnya adalah selalu variatif dinamis sikat aja terus oke dan apakah di contender bisa jadi tempat belajar juga yes karena kalo di kita itu ngeliatnya dari tim kita sendiri kita selalu percaya bahwa untuk berkarya kalo skill bisa dipelajarin lah kalo misalnya gimana cara nulis lebih baik lagi gimana kalo kalo mau bikin desain lebih baik lagi terus bisa dipelajarin dari umur berapapun kita juga ada banyak temen-temen kita salah satu desain terbaik kita lah actually dia foto editor kita sekarang video editor kita sekarang awalnya dari intern kok dari intern dari intern karena dia magang kita ngeliat wah ini anak kok dari segi kalacar juga masuk suka makan juga gitu kan dan kerjanya bagus begitu dia internnya selesai kita bilang sama dia eh habis ini kamu ngapain wah tinggal skripsi nih oke kamu bisa jamin gak skripsi kamu bakal aman bakal kamu kerjaan dengan serius saya yakin bisa oke mau sambilan kerja gak tapi kalo kita ngeliat skripsi kamu terlambat dari deadline kita akan kasih kamu cuti sebulan sebulan ya kamu cuti selesain dulu dan dia berani buat ngambil itu dan sekarang dia udah selesai skripsinya jadi really important part of the team wow kita suka banget kalau orang mau belajar bareng buat kalo mau kontak-kontender lewat apa mungkin kantornya gimana barangkali kita kantor di kisaran kisaran ketawan angkatan dari kisaran hei jangan ketawan kita di daerah blok S Senopati kalo buat ada teman-teman segala macem kita we're always looking for talent teman-teman yang mau gabung sama kita misalnya sekarang ini saya ga jualan sedikit boleh ya boleh kita lagi open banget nyari buat project manager sama buat design graphic so kalo ada yang tertarik segala macem please send aja langsung kontak kita di karir at contender.co.id karir at contender.co.id konten.. oke kontender.co.id biar ga salah ya karir karir at contender itu c-o-n-t-e-n-d-r dotco.id kontender ya jadi D abis itu langsung R engga D-E-R oke oke terima kasih Didit terima kasih banyak Ditch terima kasih banyak terima kasih banyak sangat menyenangkan sekali berbicara dengan anda saya senang dan juga deg-degan terima kasih tentu juga karena itu tidak ada di brief dan tidak ada brief sama sekali tapi ini menyenangkan terima kasih loh semuanya seru ini jadi saya juga mau nge-ucapin terima kasih buat kamu juga karena program ini tentu ga ada artinya tanpa kamu hidup hidup power people kenapa kita ngerem dulu iya takutnya kalo kebalik nanti salah ngomongnya oke jadi terima kasih buat kamu power people dan juga rekan-rekan radio ya yang di Alnora FM Medan yang di Palembang yang lewat Ramona FM ada kalau kamu mau kasih tau kalo kamu mau cari info tentang yang on top langsung aja ke at yang on top mau itu di instagram mau itu di twitter dan juga cek website nya juga www.youngontop.com sampai jumpa lagi minggu depan karena minggu depan saya akan bawa narasumber yang tentunya inspiratif untuk mendorong kamu supaya kamu jadi lebih baik sampai jumpa minggu depan reach out dadah thank you